Format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024 berubah. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja seperti pada Pilpres 2019. Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah format debat Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Debat diadakan 5 kali, 3 kali debat antar Capres dan 2 kali debat Cawapres. Namun semuanya itu akan dihadiri secara bersamaan oleh Capres dan Cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapresnya saja seperti pada Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional Prabu Subianto Gibran Raka Buming Raka menyebut usulan format debat Pilpres 2024 itu berasal dari perwakilan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar saat diskusi dengan Ketua KPU Hasim Asari 29 November lalu. Pasangan Mas Anies dan Muhammad Iskandar itu salah satu usulan yang mereka sampaikan adalah agar pada setiap sesi debat itu pasangan Capres dan Cawapres hadir bersama-sama. Pernyataan TKN Prabu Gibran dibantah Timnas Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Jurubicara Timnas Anies Muhammad Said Didu menegaskan pasangan nomor urut 1 tetap berpegang pada aturan 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres yang dilakukan terpisah. Dan di peraturan perundangan yang ada sangat jelas disebutkan bahwa 5 kali perdebatan itu 3 kali dengan debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi saya pikir akan berpegang pada itu. Sementara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menegaskan KPU tidak berhak mengubah format debat Capres-Cawapres. TPN Ganjar Mahfud menyebut warga berhak mengetahui kapasitas dan pengetahuan Capres-Cawapres yang akan dipilih. Apakah kita mau memilih kucing dalam karung? Ya seharusnya kan kita tidak memilih kucing dalam karung. Kita perlu tahu secara transparan, secara total siapa Capres, siapa Capres, apa visi, apa komitmen, apa kesiapan mereka. Nah itu yang kita mesti lakukan. Ketua KPU Hasim Asari menyebut kehadiran Capres dan Cawapres saat debat ditujukan agar pemilih dapat melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres. Namun proporsi waktu untuk Capres dan Cawapres bicara akan berbeda. Saat debat Capres, porsi Capres untuk bicara akan lebih banyak. Begitu pula saat debat Cawapres. Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres, maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat Cawapres, maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Pada Pilpres 2019, KPU melakukan format dua kali debat Capres-Cawapres. Kemudian dua kali debat Capres dan satu kali debat khusus Cawapres. Di Pilpres 2024 ada perubahan format. Tiga kali debat Capres didampingi Cawapres dan dua kali debat Cawapres didampingi Cawapres. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kualitas calon pemimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV Saudara perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 menuai kritikan. Nantinya tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja. Seperti pada Pilpres 2019 lalu. Lalu muncul ini tudingan dari kubu Prabowo Gibran bahwa perubahan format debat berasal dari kubu Anies Muhaymin. Lalu pertanyaannya apa dampaknya dari perubahan format ini? Siapa yang paling diuntungkan? Kita tanyakan sore hari ini sudah bergabung melalui sambungan sudah ada wakil deputi teritorial timnas Anies Muhaymin, Kang Saan Mustafa, ada juga wakil komandan komunikasi TKN Prabowo Gibran, Bang Herzaki Mahendra Putra, dan deputi politik TPN Gajar Mahfud, Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore. Selamat sore Bang Saan. Selamat sore. Untuk yang pertama ini saya akan langsung tertuju kepada pertanyaan kepada Kang Saan. Jadi Kang Saan ini kan Mas Dajat Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran bilang bahwa usulan perubahan format ini datang dari kubu Anies Muhaymin. Benar gak sih seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak karena kita akan jeda sejenak. Saya langsung pertanyaan pertama menuju ke Kang Saan. Jadi benar Kang Saan kalau perubahan format itu datangnya justru dari kubu Anies Muhaymin. Perubahan format untuk debat Capres dan Capres di pemilu 2024, Pilpres. Ya sejauh yang saya ketahui ya, Kubu Amin tidak pernah mengusulkan terkait dengan soal membuat format baru terkait dengan soal debat Capres dan Cawapres. Jadi sama sekali tidak ada kami yang mengusulkan itu. Nah kubu Anies Muhaymin tetap berkomitmen bahwa debat Capres dan Cawapres itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 277. Dimana di pasal itu diturunkan melalui PKPU ya, PKPU nomor 50 ayat 1 dalam PKPU tahun nomor 15 tahun 2003 merujuk pada penjelasan. Jadi PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 itu kan merujuk kepada penjelasan pasal 277. Jadi dari teman-teman tim Nas Amin ini seperti apa? Usulan seperti apa format debatnya? Tetap kita merujuk bahwa karena itu jelas di penjelasan Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 277 penjelasannya jelas debat Capres itu dilaksanakan 5 kali adalah 3 kali untuk calon presiden, 2 kali untuk calon wakil presiden. Tidak ada debat di dalam penjelasan pasalnya, pasal 277 itu debat calon presiden dan wakil presiden. Itu clear bahwa di dalam pasal itu ada debat, 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi arinya perubahan format itu bukan datang dari tim Nas Amin ya? Tidak, kita tidak pernah mengusulkan itu karena kita selalu berkomitmen untuk menjalankan dan menegakkan Undang-Undang Aturan dan KPU juga sudah jelas mengatur di dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 dengan detil kan gitu loh. Nah tiba-tiba mengutak-atik untuk dilakukan perubahan terkait format. Saya mau tanyakan ke Bang Saki, Bang Saki ini Kang Saki bilang enggak kok bukan datangnya dari tim Nas Amin ini format perubahan debat calon presiden dan wakil presiden. Gini mbak, pada saat pertemuan dengan KPU beberapa waktu lalu, ingat ada perwakilan dari tiap aslon. Kami mencatat ada netulensi. Yang kami dapatkan itu ya kalau misalnya kalau perlu disebutkan ini namanya ini saya sebutkan. Ada namanya ibu-ibu nihayatul mafiroh PKB Dapil Jatim 3 Banyuwangi Situ Bondo Bundo Wosso. Ini ikut hadir, tapi tolong kalau misalnya kami salah dikoreksi. Di situ beliau menyampaikan bahwa dalam debat ini pada saat debat calon pres didampingi calon pres. Pada saat debat calon pres didampingi oleh calon pres. Nah itu yang kami catat di netulensi kami. Hanya kan ya menurut kami silahkan KPU buka. Ini satu. Nah sehingga kami bingung nih ketika dalam berbagai talk show muncul kemudian framing, labeling, tuduhan. Ya kan seakan-akan bahwa yang meminta paslo nomor dua satu. Yang kedua kemudian seakan-akan kami tidak siap dan takut sekali dengan debat ini gitu. Kami ingin tegaskan kepada publik ya. Kepada masyarakat Indonesia menyaksikan kemas TV maupun dimanapun berada. Paslo nomor dua. Mau debat calon pres dan calon pres. Mau debat calon pres melawan calon pres. Mau debat calon pres melawan calon pres. Kami siap. Kami siap. Silahkan saja. KPU punya dasar. Ada undanang pemilu tadi pasal 277 ayat 1. Nah ini kan menarik juga nih disini. Tiga kali calon presiden. Dua kali calon wakil presiden. Ada yang menyampaikan ke kami memframing. Bang ini kan tidak ada catatan untuk didampingi. Calon presiden didampingi wapres. Atau calon wapres didampingi oleh capres. Lah kan tidak ada juga larangan untuk didampingi. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan besar setahu kami. Saya ingat kami 2019 bagaimana debatnya. Kok seakan-akan katanya diubah gitu dari 2019. Lah 2019 aja formatnya berubah loh. Dari undang-undang. Kan yang ada dua setahu kami ya. Satu calon pres, calon pres. Tapi tidak ada pendamping masing-masing. Tidak ada pendamping. Iya tetapi waktu itu kan hanya satu kali calon pres. Padahal kalau kita bicara undang-undang. Itu seharusnya dua kali. Jadi maksud kami begini yang baik kami sampaikan. Janganlah kita dalam berpolitik kali ini. Berkontestasi kali ini yang sering kali dilontarkan tuduhan. Ya kan? Habis itu bicara kejuangan. Kan begitu bolak-balik ini yang disampaikan. Tapi ternyata kan terbukti. Tidak ada satu pun dari kami. Pada saat bilang kami curang. Katanya tidak netral. Netralitas nih ya. Nggak taunya kepala-kepala daerah mana nih yang nggak netral. Balik lagi bang. Berkontestasi di publik. Nggak, maksud saya gini. Maksud saya gini. Ketema ini. Ini hanya rentetan-rentetan. Tembakan-tembakan peluru kosong. Ya kan? Yang seakan-akan berupaya memfreming. Tadi bahwa Pak. Mas Gibran ini katakanlah begini dan begitu. Pada kenyataannya tidak begitu. Ya kan? Kalau kami kita fokuskan. Kita ikutin. Aturan KPU. Ini aturan KPU. Ya kan? Undang-undang. ayo kita ikuti, PKPU-nya nanti apa kita ikuti, mau ada debat cawapres dua kali, kami siap oke jadi semuanya gak masalah ya format apapun ya Bang Saki kami siap, yang penting sesuai dengan aturan dan janganlah tolong melontarkan tuduhan, ya kan ini itu, ya di luar publik janganlah, kita berpolitik tolong lah gitu loh, ya kan, gak perlu panik kalau surtenya masih jauh di bawah itu aja, saya mau tanya ke Mas Andi Mas Andi sebenarnya kalau dari tim sendiri, ini pengennya formatnya seperti apa sih, sama kayak di 2019, atau ada juga pengen perubahan di 2024 kami sudah menyampaikan permintaan tertulis hari Jumat jam 4 sore, sesuai permintaan KPU jadi tadinya berharap hari Senin ini ada rapatnya ternyata belum diadakan, sampai sampai tadi sore, kami juga belum tahu rapat di KPU untuk membahas format debatnya apa yang kami ketahui baru dua, kesepakatannya kesepakatan bahwa lima debat diadakan di Jakarta dan tanggal itu yang sudah disepakati format debatnya, tema debatnya bagaimana rinciannya itu yang belum disepakati karena belum dibahas dan kami sudah mengajukan secara formal secara formal tertulis sesuai permintaan KPU lima di Jakarta kami sudah detail dengan topik-topiknya kami sudah detail ada yang kami usulkan dengan bentuk podium debate seperti 2014-2019 kami juga mengusulkan satu format town hall jadi yang sudah disepakati tempatnya dan waktunya ya kalau formatnya Mas Andi itu belum itu yang harus nanti antara KPU dengan kami bertiga yang harus rapat lagi ini masih menunggu kapan KPU mengundang rapat tapi yang paling penting adalah ini memang harus segera disepakati kalau berdasarkan undang-undang tadi kayaknya Bang San Mustafa dan Mas Yersaki sepakat pakai saja penjelasan pasal 277 ya sehingga debat yang kira-kira tinggal satu minggu ke depan ini bisa disepakati formatnya lalu masing-masing tim bisa mempersiapkan paslonnya jauh lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan debat yang berbobot nantinya di 12 Desember oke saya balik lagi kalau gitu ke Kang Saan Kang Saan ini apa namanya nilai perubahan format ini sebenarnya menguntungkan siapa sih Kang dan tadi Bang Saki juga bilang jangan dong di framing ya pertama gini kita gak pernah mem framing dan gak pernah menuduh siapapun kita hanya ingin menegaskan kepada penyelenggara bahwa penyelenggara laksanakan saja undang-undang yang ada dan juga kan sudah diatur di dalam teknis yaitu di PKPU nomor 15 tahun 2023 dan itu sudah detil dilakukan dan tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap PKPU yang ada karena PKPU terjemahan dari undang-undang 07 2017 pasal 277 itu sudah tepat jadi itu yang kita tegaskan ya jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa kita tidak mempreming dan tidak menuduh siapapun kita hanya menegaskan agar KPU jalankan dan laksanakan apa yang sudah ada itu satu artinya jangan ada masing-masing pendamping gitu ya tetap dengan gak ada pendamping tetap ya itu kan di undang-undangnya jelas tiga kali untuk calon presiden dua kali untuk calon wakil presiden dan kalaupun ada KPU mau berinovasi terhadap undang-undang dan terhadap PKPU maka inovasi itu jangan sampai menimbulkan sebuah spekulasi-spekulasi yang lain kan gitu emang spekulasinya apa kan? gini enggak kita kan bukan nanti orang nanti seperti Bang Yaki sampaikan oh dituduh kesinilah inilah itulah kan gitu jadi maka KPU pem saja dengan undang-undang tidak perlu misalnya itu apa mengeluarkan wacana-wacana yang sekali lagi itu menjadi kontraproduktif KPU tugasnya menjalankan kalau KPU punya rencana untuk misalnya melakukan perubahan karena situ sudah ada aturan undang-undangnya KPU ya bilang aja ini mau dibawa ke DPR apakah nanti di DPR setuju atau tidak tapi jangan berwacana dulu nah itu selalu diingatkan oleh DPR jangan diubah gitu ya kalau gitu itu itu udah diukup terus oke dari tim Nas Almi nih inginnya udah tetap sama aja jangan ada pendamping dong masing-masing biar dengerin deh capres-capresnya ngomong nanti bicara di debat Bang Zaki ya kita gini ingin sekali lagi kita ingin dengan adanya format ini oh silah Bang Saan gak salah soalnya tadi dipanggil tim Nas Amin silahkan tim Nas Amin rupanya Bang Zaki gini kalau dari TKN jelas TKN Prabowo Gibran kami siap mengikuti apapun putusan KPU ya kita jalankan saja undang-undang lalu KPU punya kebijakan-kebijakan dan penafsiran tekan dengan undang-undang silahkan kita ikuti apapun itu jadi mau pola kemarin mau pola 2019 apapun itu yang penting dalam koridor undang-undang kami siap ya kami siap yang pasti tadi yang penting tolong tadi segera putuskan saja lalu kita semua ayo saling menyepakati dan menerima selama sesuai dengan undang-undang dan tadi mari kita sama-sama persiapkan diri dengan baik saja tidak perlu mengurangi tidak perlu menambah apalagi kemudian menuduhkan memgraming melabeling kami siap jadi apapun forumannya debatnya seperti apa siap ya iya ini kan sesuai dengan undang-undang saja kita ikuti ya pasal 277 ayat 1 sudah ada penjelasannya kami ikuti nah intinya kalau dari TKN Pak Prabowo Mas Gibran siap jangan kan di forum debat ini bahkan di berbagai tempat lain pun ya mungkin saja dan sudah sering kok kan banyak sekali mohon maaf nih kadang-kadang bertemu dengan masyarakat itu jauh lebih kritis loh dibandingkan dalam forum debat karena kok masyarakat kan kalau dalam debat kan hanya di pot 2 menit selesai kan begitu kalau dengan masyarakat ini nggak bisa 2 menit bisa berulang kali oke jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini siap dengan format apapun sangat siap sangat siap kita ikuti apapun keputusan KPU kami ikuti kami menghormati keputusan dan undang oke Mas Andi kalau Mas Ganjar juga Pak Mahfud ini kan kelihatan santai gitu ya santuy gitu ya artinya bisa dibilang sudah siap menghadapi juga nih debat apapun formatnya ya iya tentunya Mas Ganjar yang punya pengalaman debat ya karena 2 kali mengikuti debat gubernur Pak Mahfud memang guru besar sehingga tentunya kemampuan narasinya baik tapi belum pernah dalam karirnya mengikuti debat pemilihan sehingga tetap saja harus kami persiapkan ya dari 6 orang kandidat ini yang dua-duanya punya pengalaman debat kan sebetulnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran selalunya Amin misalnya Mas Anis punya pengalaman debat tapi Caimin tidak punya pengalaman debat seperti Pak Mahfud ya menariknya untuk 3 pasang kali ini masing-masing tim itu di dalamnya ada yang pernah kerja dengan masing-masing tim lainnya artinya misalnya misalnya saya gitu ya saya pernah bantuin Mas Gibran di Solo jadi tahu persiapannya di tim saya di tim saya ada yang pernah bantuin Pak Prabowo 2014 dan 2019 jadi tahu persiapannya artinya itu bisa jadi strategi mengintip strategi karena masing-masing sudah tahu karakter dan strateginya sehingga masyarakat bisa betul-betul lakukan penilaian yang lebih rasional tapi intinya siap ya Mas Andi ya oh ya siap kayaknya di level ini karakter dari 6 orang itu mestinya siap melakukan debat dengan format apapun oke kita nantikan itu ya terima kasih Mas Andi terima kasih Bang Zaki terima kasih juga Kang Saat selalu semuanya Bapak-Bapak iya